Peradaban manusia telah menempatkan pemikiran dan pemahaman tentang cara membaca pikiran seseorang sebagai suatu keahlian yang sangat dibutuhkan. Pada era modern ini, hal tersebut masih menjadi hal yang relevan, bahkan menjadi lebih vital seiring dengan semakin kompleksnya interaksi manusia dalam lingkup sosial maupun profesi. Bagaimana cara membaca pikiran seseorang? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Mari kita mengenali hal yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan. Pertama-tama, yaitu membaca gerakan tubuh seseorang. Gerakan atau isyarat daripada tubuh seseorang itu dapat menjadi ekspresi dan juga pancaran dari apa yang ada di dalam benak atau pikiran seseorang. Dalam situasi apapun, seseorang selalu menunjukkan gerakan-gerakan atau tanda-tanda yang menggambarkan emosinya. Contoh nyatanya, bisa kita temukan dalam pandangan matanya. Karena mata itu dapat diumpamakan sebagai jendela bagi hati yang dapat memperlihatkan perasaan seseorang secara terang-terangan. Jika seseorang merasa tertarik, maka dia akan sangat petah bertatapan mata atau kontak mata dengan kita. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak suka dan juga tidak peduli dengan kita, atau bisa jadi, ia menyimpan perasaan dendam, maka ia akan cenderung menghindar dari tatapan mata, lalu membuang mukanya, atau bahkan mengendipkan kalau diam-diam melihat kita. Jika ia mengamati dengan tajam, itu pun bisa menjadi indikasi seseorang sedang menaruh iri dan juga dendam. Begitu pula dalam sentuhan tangannya. Kita juga dapat membaca kepribadian seseorang melalui cara ia berjabat tangan atau berselaman dengan kita. Jika sambutannya lembut, ia mungkin memiliki kepribadian yang baik terhadap kita. Tetapi jika sambutannya keras, itu berarti ia memiliki sifat atau pemaksa. Namun, ada cara lain yang lebih rumit dalam membaca pikiran seseorang. yaitu menggunakan teknik ilmu titen dan teknik ilmu spiritual. Ilmu titen biasanya menggunakan penelitian tentang bagaimana otak manusia merekam proses berpikir. Sehingga ilmu tersebut sering diperbandingkan dengan ilmu psikologi. Sementara itu, teknik ilmu spiritual seperti ilmu kebatinan dan juga telepati mereka menggunakan penggabungan pemahkeman energi dan gelombang pikiran. Ilmu kebatinan dan telepati dapat membantu kita mengenali pikiran atau isi pikiran manusia melalui ketarat energi atau gelombang daripada pikiran tersebut. Ada juga yang menggunakan teknik ilmu kasat untuk melepaskan sekat antara apa yang terlihat secara kasat mata dan apa yang tidak. Teknik ini membuka jangkauan antara tiga dunia yaitu dunia yang bisa dilihat dunia alam bawah sadar dan dunia astral. Teknik ilmu kasat sendiri merupakan ilmu yang sangat sulit dan membutuhkan pengendalian batin yang tinggi. Ilmu semacam ini hanya orang-orang tertentu saja dan juga khusus yang akan memilikinya seperti para arifilah dan para waliullah. Lalu ada teknik ilmu hikmah yang biasanya menggunakan bacaan wirid atau amalan-amalan tertentu dari kitab suci seperti dari Al-Quran yang mereka jadikan sebagai penyatuan energi supranatural. Kita bisa mendapatkan informasi tertentu dan juga isyarat-isyarat khusus daripada kodam malaikat yang berkaitan dengan bacaan atau amalan-amalan tersebut. Sedangkan cara yang terakhir adalah melalui ilmu penerawangan menggunakan jasa bantuan kodam dari alam jin. Namun, cara ini cenderung berbahaya karena resikonya dikhawatirkan akan tidak terkontrol dan bisa menyesatkan manusia. Melalui pemahaman-pemahaman seperti inilah setidaknya kita telah mengetahui bagaimana mereka membaca pikiran orang lain. Teknik apapun yang kita gunakan poin pentingnya yang harus diingat adalah mengetahui secara keseluruhan situasi dan apa yang ada di hadapan kita. Dengan cara demikian kita dapat mencari tahu dan mengevaluasi gerakan atau isyarat dari tubuh seseorang sehingga kita dapat membaca pikiran seseorang dengan lebih presisi dan terbuka. Dimana pada era modern sekarang ini kompleksitas interaksi sosial dan profesi semakin meningkat. Kemampuan untuk membaca pikiran seseorang merupakan suatu keahlian yang sangat dibutuhkan. Berbekal dengan pemahaman yang telah saya sampaikan ini setidaknya kita akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang cara membaca pikiran seseorang. Meskipun cara-cara tersebut terlihat sederhana namun ketelitian dan perhatian kita terhadap gerakan tubuh seseorang dan juga ekspresinya dapat memberikan banyak informasi penting menai karakter dan kepribadiannya. Bahkan kemungkinan juga dapat membantu menjaga hubungan baik antar sesama. Kenapa hal ini saya angkat? Karena kita seringkali terjebak dari semua yang telah saya sampaikan dalam video ini. Karena bagi siapapun khususnya para pejalan spiritual ilmu makhlipatullah. poin pentingnya mereka sudah tahu dan sudah memahami walaupun ia hanya melihat sekilas apapun tentang kerak dari seseorang. Bahkan walaupun hanya menatap wajahnya mereka juga akan tahu karena pada diri batinnya sudah benar-benar bersih. tetapi kelebihannya mereka akan tetap berperasaan kebaik kepada semua makhluk Allah karena Allah sendiri itu maha baik. Dan kata Allah di dalam hadis kursi aku sesuai persangkaan tembakku kepadaku. Jadi bila kamu telah memiliki kelebihan seperti apa yang sedang saya bicarakan dalam video ini mulai sekarang ubahlah pandanganmu dalam mengambil sikap seperti apapun makhluk Allah yang sedang kamu hadapi selalu temarkan energi positif Insya Allah semua akan baik-baik saja. Jadi jagalah selalu sikap saling menghargai dan memberikan kebaikan terhadap sesama. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh